Sop, ternyata ada banyak orang yang suka dengan kereta api lho. Biasanya mereka suka merekam video-video tentang kereta, bahkan beberapa di antaranya ada yang niat nungguin kereta lewat. Kayak video satu ini nih yang beredar di media sosial. Seorang keluarga gak sengaja berhenti pas di depan rel perlintasan kereta api. Mereka berniat merekam kereta api yang lewat. Sang anak udah semangat banget sob buat merekam kereta api yang lewat. Tepat di depan mobilnya. Dari kejauhan udah terdengar tuh bunyi kereta dan kelakunya. Tapi ternyata... Banyak warganet yang punya perasaan sama dengan si anak. Mereka meninggalkan komen di kolom komentar, berasa plot twist katanya. FYI ya shop, itu mobil yang bisa lewat di rel kereta api adalah mobil yang dimodifikasi khusus milik PT KAI yang biasanya digunakan petugas untuk memeriksa jalur kereta api bernama lori. Jadi petugas wahana seluncur air memang ada risikonya ya shop. Risiko jatuh dan ikut seluncuran bareng pengunjung. Kayak yang ada di video ini nih. Sekelompok pengunjung niat merekam momen berseluncur dengan ban. Tapi siapa sangka dalam video itu terekam juga momen di mana sang petugas wahana yang gak sengaja ikut berseluncur. Mulanya 4 orang wanita bersiap meluncur dengan ban. Namun tiba-tiba aja abang lifeguard terjatuh dan malah ikut seluncuran bareng. Bedanya dia gak pake ban aja. Dan kalau dilihat dari ekspresi wajah abangnya, antara senang dan malu ya. Bukannya mau menertawakan peneritaan orang lain nih shop. Mbak-mbak yang naik seluncuran ini gak bisa nahan ketawanya. Karena mereka pun kaget dan gak nyangka. Salah satu wahana air yang seru adalah rolling donut. Ini loh shop, kita naik di perahu berbentuk bulat mirip donut dan ditarik oleh speedboat. Memang seru ya naik perahu donut bareng temen-temen. Tapi terkadang ada yang gak sesuai ekspektasi nih shop. Ketika donut berubah jadi sandwich. Loh kok bisa? Lihat dulu video yang satu ini. Niatnya naik rolling donut malah jadi sandwich ketika dua perahu tiba-tiba bersatu atas bawah. Mulanya gak ada yang salah dengan kedua perahu itu shop. Tapi tiba-tiba salah satu perahunya mendekat dan loncat akibat ombak dan berakhir mendarat di atas perahu lainnya. Kasian yang naik perahu di bagian bawah ya. Mudah-mudahan mereka gak kenapa-napa ya. Seorang bocah yang sedang main snowboarding berniat memamerkan skillnya dengan melewati papan. Tapi sayang harapannya gak sesuai dengan realita. Ketika ia berhasil melewati papan, dia malah terjatuh dengan kepala berada di bawah dan lanjut berseluncur dengan posisi yang sama. Kasian banget ya shop. Mungkin dia gak bisa membenarkan posisinya. Sehingga sang ortu yang sedang merekam menghampirinya dan membantunya berdiri. Sabar ya dek. Nasi goreng memang jadi salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia. Hampir semua kalangan dan usia menyukai makanan ini. Seperti kita tahu, umumnya membuat nasi goreng adalah dengan menumis bumbu dengan sedikit minyak lalu dicampur dengan nasi dingin. Tapi gak dengan yang satu ini. Seseorang berniat merekam proses membuat nasi goreng. Iya sih ya, nasi yang digoreng. Tapi gak banyak juga kali minyaknya. Ini sih the real definisi nasi goreng. Nasi yang digoreng deep fried dengan minyak yang banyak. Entah karena gak fokus atau lagi ngantuk, seorang cewek yang barusan turun dari motor malah nyemplung ke got. Momen ini tertangkap kamera CCTV rumah dan beredar di media sosial. Awalnya dia diantar seseorang naik motor, kemudian turun di pinggir jalan. Tapi tiba-tiba saat jalan ke kanan, dia tuh gak sadar sob. Kalau di depannya ada got yang besar banget. Apakah ini ilusi optik? Untungnya si mbak gak kenapa-napa ya. Dan dia dibantu oleh warga sekitar untuk keluar dari got yang keliatannya sih cukup tinggi sob. Kebanyakan pasangan calon pengantin yang mau menikah biasanya mereka membuat foto pre-wedding. Foto-foto estetik yang nantinya akan dipajang saat acara resepsi pernikahan atau mungkin ditaruh di undangan pernikahannya. Sebuah video beredar di media sosial, di mana sepasang calon pengantin berniat melakukan photoshoot di sawah dengan latar belakang pemandangan hijau yang asri. Ya namanya juga foto di sawah orang ya. Mereka gak bisa ngatur siapa aja yang lewat. Dan di beberapa momen, bapak-bapak lewat dengan motornya di belakang mereka dan juga di tengah-tengah. Jadilah foto pre-wedding yang gak biasanya sob. Ketika video ini beredar di media sosial, gak sedikit warganet yang berkomentar, justru malah bagus dan terlihat alami. Bahkan terlihat tambah estetik dengan adanya pakde-pakde yang lewat di antara mereka. Kalau menurut kalian gimana sob? Nah, kalau yang satu ini bukan lagi kebocoran tapi udah buanjir. Ketika tanggal pernikahan dan acara resepsi sudah ditentukan, tapi ternyata di wilayahnya terkena banjir. Jadilah pelaminan yang dikelilingi air banjir. Seseorang membagikan momen datang ke acara pernikahan, tapi harus rela, baju kondangannya ikut basah kena air banjir buat salaman ke kedua mempelai di pelaminan. Uniknya lagi nih sob, panitia bahkan menyediakan perahu juga, supaya para tamu undangan bisa sampai ke pelaminan di mana kedua mempelai berada. Kalau udah gini, mau gimana lagi ya sob? Baju basah kita gak seberapa deh dibandingin perasaan kedua pasangan pengantin. Musim hujan belakangan ini bikin kita was-was ya, karena terkadang hujan turun sangat deras. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia mengalami banjir. Kalau lagi hujan di jalan, kita merasa aman kalau naik mobil atau pis ya, karena kita bisa gak kehujanan walaupun di luar sedang hujan deras. Tapi siapa bilang di dalam bis gak kehujanan? Beredar sebuah video di media sosial beberapa waktu lalu sob, yang memperlihatkan penumpang dalam bis wisata ikut malah kehujanan akibat bocor di dalam bis. Nampak dalam video seseorang menadah bocor dengan plastik resek. Dan rupanya, bocor dalam bis gak di situ aja, ada di beberapa titik lainnya. Lama-lama para penumpang bis memakai payung di dalam bis biar gak kebasahan. Gak ada bedanya dong ya dengan yang di luar? Emang boleh ya? Kesal pilot gak dateng-dateng? Penumpang ambil alis kemudi pesawat. Penasaran? Habis yang satu ini ya, shop? Penasaran? 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 Penasaran?